Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang dalam situasi seperti ini? Hayo ngaku Jarang belajar online? Alasannya macam-macam Tidak punya HP Atau HPnya rusak Tidak ada kuota Males Atau tertidur karena Pola tidurnya berubah Siang jadi malam Malam jadi siang Siapa? Hayo Jarang mengerjakan tugas Meskipun ditagih oleh Bapak Ibu Guru Diabaikan Tertinggal beberapa kali ulangan harian Tidak semua pelajar Ikut ulangan harian Tertinggal PTS Tertinggal PAT Tapi saat ini Pingin naik kelas Hayo siapa? Kamu kan Pertanyaannya Apakah kalau kamu dalam situasi seperti itu Bisa naik? Bisa naik Jawabannya Bisa Asal Mengikuti Saran berikut ini Tidak ada Kata terlambat Untuk menjadi Lebih baik Lebih baik Lebih baik terlambat Daripada tidak ada Perubahan sama sekali Nah anak-anakku sekalian Dimanapun berada Baik anak SMP 4.5.2 Baupun siswa lain di seluruh Indonesia Jika kamu menghadapi situasi seperti ini Maka Yang pertama Itu adalah Karena sekarang Sudah masa PAT Dan ini hari terakhir Untuk di daerah Banten Maka mulai hari Senin Kamu ikuti Pemilaian akhir tahun Yang tertinggal kemarin Ikuti PAT Susulan PAT Susulan itu Hak Siswa Sehingga Harus Dilaksanakan Oleh karena itu Di SMP Negeri Empat Nasbit PAT Susulan Dilaksanakan pada hari Senin Sampai dengan Rabu Dan dilaksanakan Di sekolah Ketika kemarin PAT utama Di rumah Nah PAT susulan Kamu harus Datang ke sekolah Tidak ada alasan Tidak ada pakaian Alasan apapun Itu Tidak kita benarkan Karena Dengan PAT di sekolah Kami bisa menjamin Bahwa kamu Mengikuti Penilaian akhir tahun Pilihan ada di kalian Mau tertinggal PAT Atau PAT susulan Yang bertanggung jawab Terhadap penilaian akhir tahun Susulan ini Adalah Panitia Penilaian akhir tahun Yang ditunjuk oleh Kepala sekolah Jadi ingat Pergunakan Hari Senin Sampai Rabu ini Untuk mengikuti PAT Susulan Bagi mereka yang Belum lengkap Mengikuti PAT susulan Yang kedua Bagi kalian yang Nilai PAT Ternyata Tidak memuaskan Tidak susulan KKN Maka itu juga Hak kalian Untuk meminta Remedia Atau perbaikan Kepada Bapak Ibu Gurunya Maka silakan Pergunakan Ketika yang lain Mengikuti PAT susulan Kamu perbaikan PAT yang Kurang Yang ketiga Pergunakan Juga Waktu mulai Hari Senin Depan itu Untuk Menyetorkan Tugas-tugas Yang belum Terkumpul Kepada Bapak Ibu Guru Meskipun Terlambat Bapak Ibu Guru Pasti Akan Bergembira Dengan Perkembangan Niat Kalian Untuk Mengerjakan Tugas Walaupun Penerimaan Tugas itu Diselingi Dengan Petuah Yang Keras Sindiran Yang Tajam Tapi Demi Perbaikan Kemudian Senin Mulai Senin Ini Juga Kamu Minta Ulangan Harian Susulan Kepada Guru Mata Pelajaran Pelajaran Apa Kamu Tertinggal Ulangan Harian Maka Minta Ulangan Harian Susulan Atau Tertinggal PTS Penilaian Tengah Semester Silahkan Gunakan Untuk Remedial Untuk Penilaian Ulangan Harian Susulan Penilaian Tengah Semester Susulan Yang Pertama Menjawab Langsung Adalah Guru Mata Pelajarannya Dibantu Oleh Wali Kelas Ingat Yang Membutuhkan Nilai Bukan Bapak Ibu Guru Jadi Bukan Bapak Ibu Guru Yang Nyari Kalian Ini Biasanya Yang Terjadi Ketika Situasi Normal Karena Banyak Anak Yang Merasa Bahwa Nilainya Akan Dibantu Oleh Bapak Ibu Guru Tidak Di SMP Panas Bitung Ketika Kalian Merasa Tertinggal Maka Segera Gunakan Waktu Itu Sampai Dengan Terakhir 10 Juni 2021 Ingat Banyak Diantara Kalian Yang Sudah Menandatangani Pernyataan Pertama Sanggup Menyelesaikan Tugas-tugas Yang Kedua Menerima Resiko Apapun Ketika Kamu Tidak Mampu Melaksanakan Pernyataan Yang Kamu Buat Sendiri Kemudian Saya Sudah Kedatangan Beberapa Orang Tua Yang Memohon Keringanan Memohon Perpanjangan Waktu Memohon Supaya Anaknya Diberi Kesempatan Nah Kesempatan Yang Dimaksud Itu Ini Silahkan Gunakan Waktu Sampai Dengan Tanggal 10 Juni Untuk Memenuhi Semua Kekurangan Yang Dimiliki Oleh Kalian Ingat Kesempatan Tidak Akan Datang Dua Kali Makanya Gunakan Kesempatan Ini Dengan Sebaik Baik Kalau Tugas Numpuk Misalkan Ada Di Youtube Saya Itu Ada Tasiswa Dari Mana Yang Bertanya Pak Saya Ada 67 Tugas Yang Belum Sesi Apakah Bisa Terkerjakan Terkerjakan Dalam Waktu Sikat Ini Kenapa Tidak Bisa Kamu Bisa Minta Bantuan Orang Tua Bukan Orang Tua Mengerjakan Bukan Tapi Dengan Orang Tua Berdiskusi Kamu Punya Teman Kamu Punya Saudara Demi Masa Depan Kamu Kita Harus Bersama Sama Mengejar Kekurangan Ini Mengejar Target Target Yang Harus Dicapai Selepas Jika Tidak Kamu Tidak Akan Memenuhi Kriteria Kenaikan Kelas Sekolah Terpaksa Menunda Kamu Untuk Naik Kelas Ingat Ya Bahwa Pribahasa Atau Bukan Pribahasa Pemikiran Di Masyarakat Bahwa Di Masa Pandemi Ini Semua Harus Naik Kelas Itu Salah Tidak Mungkin Siswa Yang Tidak Belajar Tidak Mengikuti Ulangan Tidak Mengikuti Kegiatan Apapun Tiba Tiba Naik Kelas Istilahnya Tertidur Tiba Tiba Naik Ke Kelas Delapan Pingsan Tiba Tiba Naik Kelas Sembilan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terjadi Khususnya Di SMP 4 Rangkas Bitung Saya Kira Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih